Intro Ayat inti khutbah pada sabat siang hari ini terdapat di dalam Ibrani 6, Ibrani 7, ayat 25 Our scripturing in this sabat take from Hebrew 7, verse 25 I will read the scripturing from the Holy Bible in Bahasa Indonesia Ibrani 7, ayat 25 Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara kita, pengantara mereka Kiranya scripturing atau ayat inti pada sabat siang hari ini Boleh menyentuh hati kita masing-masing Untuk menyiapkan diri kita untuk mendengar sabda Tuhan Yang disampaikan oleh kembala kita, Pendeta Kutawruk Kita menyanyi setengah suara Kita akan menyanyi tim song kita Tuhan bersabdalah padaku Dengar setengah suara Tuhan bersabdalah padaku Ku mendengar suaramu Ku mendengar suaramu Tuhan bersabdalah padaku Ku mendengar suaramu Selamat sahabat saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Minggu ini Tepatnya hari Rebo yang lalu Anak saya Reinhardt Dengan penuh kegembiraan datang kepada saya Dan mengatakan di kamar belajar Papa Saya senang sekali Bahwa Saya punya teman Berfoto dengan Seorang keluarga Atau seorang bapak Yang sering datang bergerija di gerija kita Bapak bisa lihat ini Saya lihat di Facebooknya Ada di sana fotonya Bapak Pandiangan Yang iparnya Bapak Besi Hotang Bersama dengan ibu Lalu Dia tunjukkan ini teman saya Dimana kamu kenal? Ya teman Facebook saya Wah Anak saya ini punya sedikit juga Wawasan di Facebook Banyak temannya Lalu saya katakan Apa? Pernah kamu sudah bertemu? Oh belum pernah Ya That's it Ya Hanya itu saja Kemudian pada waktu saya Mau masuk ke kantor Setelah berurusan dengan seseorang di depan Dia katakan Teman yang saya katakan Hari Rabu yang lalu Sekarang ada di gerija Dengan bapak yang saya tunjukkan Kepada Pak Api Hari Rabu yang lalu Yang mana orangnya? Siapa namanya? Ah saya lupa namanya Saya coba buka Facebooknya Dia buka Lalu dia sebutkan Nama teman saya itu adalah Waldiki Limbong Apakah ada di sini dia? Saya juga belum kenal Can you stand up? Ah ini dia Mungkin sekalian dengan Bapak Limbong Dengan keluarga Oke Selamat sahabat Senang bertemu dengan keluarga Limbong Bersama-sama dengan tamu-tamu kami yang lain Ini memberikan satu sukacita yang sangat besar Bagi kita di hari sahabat Untuk saling Bergembira Bertemu Berkenalan Menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yang sudah berlangsung atas kita Pada waktu minggu yang lalu Saudara ku Sebelum kita memulai mempelajari firman Tuhan Sekali lagi kita Tunduk kepala dan berdoa Allah Bapak di surga Allah yang penuh kasih Allah yang telah memberkati kami Dengan berkat yang limpas panjang minggu yang lalu Saat yang indah ini Kami telah mempersiapkan hati dan pikiran kami Untuk belajar sabda Tuhan Rapi kami dengan rohmu Agar kami boleh mengerti Dan teristimewa kami boleh Menghidupkannya dengan pertolongan tangan Tuhan Sehingga kami dapat menjadi anak-anak Tuhan Yang dapat mengasihi engkau Karena engkau telah menebus kami Kami telah menjadi milikmu Sehingga kami boleh berbahagia di dalam hidup kami yang sisa Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Saudaraku mari kita buka Alkitab kita dalam buku Ibrani Fatsal 7 Ayat yang ke-25 Ayat inti yang sudah dibacakan oleh Bapak Manurung Saya ingin supaya kita mengulangi kembali Saya akan baca ayat 25 dari Ibrani Fatsal 7 Dalam bahasa Inggrisnya Therefore he is able to save completely Those who come to God through him Because he always lives to intercede for them Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna Semua orang yang oleh dia datang kepada Allah Sebab ia hidup senantiasa Untuk menjadi pengantara mereka Ya Yesus menjadi pengantara bagi saudara dan saya Kembali kepada Bacaan Alkitab bersahut-sahutan yang terdapat dalam buku Roma Fatsal 5 Ya Mulai ayat 7 sampai ayat yang ke-10 Saya ingin mengajak saudara untuk memulainya membaca ayat yang pertama Ya Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus Ya Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan Akan menerima kemuliaan Allah Dan bukan hanya itu saja Kita malah merbegah juga dalam kesengsaraan kita Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan Dan ketekunan menimbulkan tahan uji Dan tahan uji menimbulkan pengharapan Dan pengharapan tidak mengecewakan Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh roh kudus yang telah dikaruniakan kepada kita Karena waktu kita masih lemah Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka Pada waktu yang ditentukan oleh Allah Ya Verse 7 Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita Oleh karena Kristus telah mati untuk kita Ketika kita masih berdosa Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah Sebab jikalau kita ketika masih seteru Diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan Pasti akan diselamatkan oleh hidupnya Dan bukan hanya itu saja Kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita Sebab oleh dia Kita telah menerima Pendamaian itu Saudara-saudaraku Ini adalah satu Firman Yang disampaikan oleh Tuhan Allah kepada kita pada hari sabat ini Menyatakan bahwa Allah yang kita sembah Adalah Allah yang maha kasih Allah yang memperdulikan saudara dan saya sebagai orang-orang berdosa Tidak memperhitungkan segala perkara-perkara kejahatan yang lalu Yang kita buat kepadanya Tetapi dia memperhitungkan saat saudara dan saya datang Untuk mendekati dia Meminta pengampunan Dan memohon kepada Tuhan untuk memberkati kita di dalam perjalanan hidup Di dalam dunia yang fana ini Sudaraku di dalam buku Roma Fatsal 5 Ayat yang ke-10 Saya ingin mengajak saudara-saudara memperhatikan Butir-butir kalimat yang penuh Pekabaran yang sangat indah kepada kita pada hari sabat ini Sudara boleh baca ayat yang ke-10 dari buku Roma Sebab jikalau kita ketika masih seteru Nah saudara-saudara aku ada apa dengan pernyataan Alkitab bahwa kita berseteru dengan Yesus Kristus Nah saudara-saudara aku pada hari sabat ini diterangkan kepada kita Bila kata seteru atau lawan ini Menjadi satu pernyataan yang diungkapkan di dalam kitab suci Oleh karena manusia jatuh ke dalam dosa Bila mana sesuatu merusak hubungan Saudara-saudara aku maka diperlukan Ya perdamaian Ya Biasanya kedua belah pihak Terdapat ada kesalahan Tetapi hal rusaknya hubungan antara Allah dan manusia Kesalahan ada pihak Bukan pada Allah Tetapi kesalahan itu ada pada pihak saudara dan saya sebagai manusia Kesalahan ada pada pihak kita sebagai manusia Dan kesalahan itu dimulai oleh nenek moyang kita Adam dan Hawa Jatuh ke dalam dosa dan mereka memutuskan hubungan dengan Allah Kasih Allah yang membara Ya Membawanya kembali Ya Ketaman Eden Dan Allah langsung menemui mereka Di dalam buku kejadian Fatsal 1 dan 2 Saudara bisa dapat melihat Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa Dan pada waktu suara Allah Berseru kepada mereka di taman Eden itu Mereka ketakutan Dan saudara-saudaraku ini satu bukti kepada kita Adam dan Hawa sebagai mahluk ciptaan Allah yang sempurna Yang telah jatuh ke dalam dosa Dimana Tuhan Allah tidak pernah merencanakan Kejatuhan itu Allah sendiri datang menghampiri Adam dan Hawa Saudara-saudaraku disinilah pernyataan firman Tuhan Allah Bahwa Allah lah yang pertama-tama datang menghampiri suara orang berdosa Dan bukan suara orang berdosa menghampiri Yesus Kristus atau Tuhan Allah di dalam hidupmu Ini Satu pegangan yang perlu saudara dan saya pegang di dalam hidup Dia datang pertama Kita yang berseteru dengan dia Tetapi dia datang Menunjukkan Kasihnya Kepada saudara-saudara dan saya Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Dengan segera Allah Membuat rencananya Atau dengan segera Allah langsung turun tangan untuk memenangkan umat manusia Yang berdosa itu Salib menjadi pusat rencana pemulihan keretakan yang disebabkan Oleh dosa tersebut Pengalaman manusia membuktikan bahwa salib menarik manusia kembali Untuk berhubungan dengan Allah Itu makanya firman Tuhan dalam Johannes Fatsal 12 Ayat 32 mengatakan demikian Dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi Aku menarik semua orang Datang kepadaku Biasanya ayat ini dikaitkan dengan Firman Tuhan Allah untuk memotivasi umat-umat Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa Kita senang dengan pekabaran personal ministry yang disampaikan oleh pendeta Manulang kepada kita Bahwa Yesus mengajak kita untuk membawa orang-orang lain datang kepada Tuhan Namun saudara-saudaraku sekalian Ayat ini Berlaku juga untuk kita Bila mana saudara dapat Menyerahkan dirimu kepada Tuhan Allah Mendahulukan dia di dalam kehidupanmu Ya Maka dia akan menarik engkau Datang dekat kepadanya Saudara-saudaraku Kita Diperdamaikan Oleh Allah Melalui anaknya Yesus Kristus Yang telah mati di Bukit Golgota Untuk menyelamatkan saudara dan saya dari dosa Saudaraku Kasih Allah yang besar itu Dinyatakan kepada kita semua Dengan relanya dia Memberikan dirinya mati di Bukit Golgota Untuk keselamatan saudara dan saya Yohanes 3 ayat 16 Ayat yang sering kita dengar Memberikan ingatan yang tajam kepada kita Karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini Sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan mendapat hidup yang kekal Saudara-saudaraku Kasih Bapak yang besar Yang memberikan anaknya Untuk orang-orang berdosa Memberikan Satu daya magnetis Yang menyebabkan orang-orang berdosa Yang menyebabkan orang-orang berdosa Dapat diperdamaikan dengan Allah Oleh kematian anaknya Saya ingin menggarisbawahi Kata Mempunyai daya magnetis Saudaraku kita mengetahui besi berani Bila mana besi berani itu didekatkan Kepada pasir Benda-benda apa saja yang ada di sana Dia bisa dapat tarik Dengan cepat Demikian juga kasih Tuhan Allah Dikatakan mempunyai daya magnetis Kepada setiap orang-orang berdosa Apapun kehidupannya pada waktu yang lalu Kematian Yesus Kristus ini Mempunyai daya magnetis Menuntun Menarik Dan membawa seseorang Yang sudah Berbuat jahat Datang dekat kepadanya Dan menyerahkan kehidupannya Kedalam tangan Tuhan Saudara-saudaraku Seorang yang bernama Bonifacio Sanchez Yang pernah hidup di dunia ini Diceritakan Bahwa dia adalah seorang kaya Yang terkenal di satu kota Dia memiliki rumah Atau toko minuman keras Yang begitu besar di kota tersebut Dan dia memiliki penghasilan yang cukup baik Dari hasil penjualan minuman-minuman keras Yang ada di kota itu Sayangnya Dia membuka toko minuman keras Yang besar di kota itu Dengan mengharapkan uang yang banyak Tetapi dia juga yang menjadi korban Akibat Usaha yang dibukanya Istrinya Putus asa Karena sering sekali Bonifacio ini Menampar istrinya Tanpa bertanya satu dua hal Itu terjadi ketika suaminya Bonifacio ini Sedang mabuk Istrinya putus asa Tidak tahan Dengan siksaan yang dideritanya setiap hari Kemudian istri Kemudian istri Bonifacio Melarikan diri Dengan membawa Kedua anak mereka Yang masih Sedang kecil Mas berus-berus-beraku Bonifacio kehilangan keluarga Dia tiba-tiba Merasa sendirian Dan dia rindu Kepada anak-anak Dan istrinya Tetapi dia tidak tahu Kemana Istri dan kedua Anaknya ini Dibawa oleh istrinya Satu hari Dia berangkat dari rumah Memasukkan pisau Di dalam kantong jaketnya Dengan satu maksud Bila mana saya bertemu Dengan seorang musuh saya Yang saya benci Di dalam mengembahkan usaha saya Tanpa saya tanya Saya akan bunuh dia Dengan pisau yang saya bawa Di tangan saya ini Nah sebaru-sebaraku Sementara dia bertekad Untuk mencari istri Dan kedua anaknya Dan juga ingin Membunuh seorang musuh Yang dia pernah benci Di dalam menjalankan usahanya Tiba-tiba Sementara muda Menegur Bonifacio Menawarkan satu undangan Undangan untuk menghadiri kakaknya Sudara tahu apa Yang dikatakan oleh Bonifacio Sementara dia Disodorkan satu undangan kepadanya Dia katakan Maaf Saya tidak ada waktu Dengan undangan yang kau Sedorkan Mungkin engkau bisa berikan Kepada orang lain Tapi orang muda ini Dengan sabar mengatakan Pak Kalau engkau belum berminat Dengan undangan Yang kami berikan ini Tolong simpan di kantong Jacketmu Siapa tahu Satu kali nanti Kamu tertarik Ya Dan boleh datang Di acara yang kami Rencanakan Yaitu Pesta Rohani Mendengar firman Tuhan Lalu Bonifacio Mengatakan kepada orang Muda ini Firman Tuhan Apa itu firman Tuhan Orang muda ini Menjawab kembali Nah Untuk itu kami Undang Bapak untuk hadir Oke Nanti bagaimana nanti Saya ada urusan Untuk mencari Istri dan kedua Anak saya Mereka berpisah Tapi sementara Dia mencari Istri dan kedua Anaknya yang masih Kecil ini Dia selalu Mengiang-ngiang Memikirkan perkataan Orang muda tadi Firman Tuhan Ya Kami mengundang Bapak untuk hadir Dalam KKR kami Malamnya Dia buka Kembali undangan itu Lalu dia memberikan Keputusan Besok malam Saya akan hadir Pertama di KKR itu Untuk mendengarkan Firman Tuhan Singkatnya Saudara-saudaraku Di acara KKR Dia duduk Dia mendengarkan Firman Tuhan Satu Dua Tiga hari berlalu Dia Merasa sesuatu Telah mengubah Kehidupannya Ada sesuatu Yang menarik dirinya Untuk senantiasa Datang setiap hari Kedalam acara KKR Dan Saudara-saudaraku Perubahan besar Telah terjadi Dalam hidupnya Kasih karunia Allah Kepada Bonafasio Orang yang berdosa Yang telah Banyak melakukan Perkara-perkara Yang bertentangan Di hadapan Tuhan Allah Sekarang Melalui Kasih karunia Yesus Kristus Dia mempunyai Dia mempunyai Satu kegembiraan Teristimewa pada Waktu pelajaran Di KKR itu Menyatakan Allah yang Di surga Dia Bertahta Dalam kerajaan Surga Yang begitu Suci Dia memperdulikan Engkau Orang berdosa Orang yang Jahat Dan inilah Yang membuat Hati Bonafasio Luluh Dan dia Menyerahkan Diri di akhir Acara KKR itu Dan Ketika dia Menyerahkan Diri di acara KKR itu Entah Melalui Pertolongan Siapa Dia kaget Istri Dan kedua Anaknya Ada di dalam Gerija Mereka Berpelukan Mereka Menangis Istrinya Menangis Bersama Kedua Anaknya Bergembira Karena Mereka Telah Dipertemukan Dengan Suami Dengan Ayah Mereka Bukan Oleh Seseorang Yang Ada Di dalam Dunia Ini Bukan Oleh Seseorang Teman Yang Kaya Yang Ada Di Dunia Ini Tetapi Daya Magnetis Dari Kehidupan Yesus Kristus Yang Telah Diterangkan Di acara KKR itu Mengubah Kehidupannya Dan Inilah Yang Mempersatukan Mereka Kembali Dalam Keluarga Keluarga Yang Baru Keluarga Yang Baru Setelah Mereka Meninggalkan Segala Kebiasaan Kebiasaan Yang Lama Hati Mereka Bersuka Cita Oleh Karena Damai Surga Ada Di Dalam Hati Bonafasio Bersama Dengan Istri Dan Bersama Dengan Kedua Anaknya Saudara Saudaraku Anggota Jemaat Inlan Empire Yang Kekasih Dalam Tuhan Sepanjang Triulan Ini Bila Mana Kita Melihat Kehidupan Kita Kebelakang Apa Yang Saya Telah Buat Dengan Tuhan Di Dalam Kehidupan Kerohanian Saya Mungkin Saudara Boleh Merenung Sementara Saya Berbicara Sekarang Saya Juga Merenung Dan Saya Menyadari Saya Banyak Melakukan Hal-hal Yang Bertentangan Dengan Tuhan Saya Sering Melakukan Perkara-perkara Keduniawian Dan Sering Sekali Membawa Untuk Meninggikan Ego Diri Saya Dan Saya Tahu Pasti Sudara Juga Demikian Namun Di Hari Sabat Yang Indah Ini Melalui Kasih Karunia Yesus Kristus Yang Telah Dinyatakan Kepada Kita Di Dalam Ayat Yang Kita Sudah Baca Di Dalam Ayat Tujuh Dari Buku Roma Tadi Yang Menyatakan Sebab Jika Kita Ketika Kita Masih Seteru Berseteru Dengan Dia Di Dalam Kehidupan Dan Pelanggaran Terhadap Perintah Perintah Tuhan Allah Yesus Datang Kedalam Dunia Ini Dia Hidup Sebagai Manusia Dengan Satu Maksud Dengan Kehidupannya Dia Akan Memberikan Teladan Dia Akan Memberikan Satu Contoh Untuk Memperdamaikan Kita Dengan Dia Sudara Sudara Sudaraku Dapatkah Sudara Menyimak Kata Kata Nyanyian Lagu Sion Nomor 120 Lagu Sion Nomor 120 Ini Membawa Satu Teguran Kepada Saya Saya Rasa Juga Menjadi Satu Teguran Kepada Sudara Dengan Penuh Kasih Sayang Ya Oleh Karena Yesus Mengasihi Kita Ya Rahmatnya Yang Penuh Kasihan Menjadikan Aku Miliknya Ayat 2 Aku Sudah Ditebus Oleh Yesus Kemudian Setelah Kita Ditebus Nyanyian Ini Mengatakan Besarlah Kesukaanku Aku Tahu Yang Terang Hadiratnya Kemudian Nyanyian Ini Mengatakan Selamanya Beserta Aku Bukan Hanya Satu Kali Peristiwa Selamanya Yesus Beserta Dengan Kita Kemudian Ayat 3 Aku Pikirkan Penebusku Pada Sehari Harian Aku Menyanyi Pujian Selalu Tentang Cinta Tuhan Yang Heran Aku Akan Memandang Yesus Dalam Kemuliannya Langkahku Dipimpin Tauratnya Dan Aku Diberikan Lagu Surga Ayat 5 Aku Akan Terima Mahkota Di rumahku Yang Di Surga Segera Aku Akan Beserta Dengan Tuhanku Di Sana Kembali Kepada Referennya Aku Sudah Ditebus Oleh Darahnya Aku Jadi Milik Yesus Selamanya Sudara-sudaraku Saya rasa Sudara dan Saya akan Setuju Mengaminkan Kata-kata Lagu Ini Inilah Kasih Daripada Yesus Kristus Dia Menyelamatkan Kehidupan Kita Orang-orang Berdosa Agar Kita Dapat Diperdamaikan Dengan Bapak Kita Yang Ada Di Surga Dengan Satu Harapan Bila Mana Tuhan Allah Datang Nanti Kita Akan Diselamatkan Mengakhiri Firman Tuhan Di Jam Kebaktian Khotbah Ini Saya Mengajak Sudara-sudara Untuk Mendengarkan Satu Kutipan Dari Buku Tilusan Roh Nubuat Alfa Dan Omega Volume 5 Halaman 353 Saudara Sulung Kita Ada Di Tahtah Yang Kekal Saudara Sulung Kita Adalah Yesus Kristus Melalui Pengalaman Ia Tahu Kelemahan Saudara-saudara Dan Saya Apa Perluan Kita Dan Dimana Letak Kekuatan Pencobaan Kita Ia Menjaga Engkau Anak-anak Allah Sering Gemetar Di Dalam Kehidupannya Allah Menjaga Kita Adakah Engkau Dicobai Ia Akan Melepaskan Engkau Adakah Engkau Lemah Ia Akan Menguatkan Engkau Adakah Engkau Kurang Pengetahuan Ia Akan Memberikan Pengetahuan Kepadamu Adakah Engkau Terluka Ia Akan Menyembuhkan Penyakitmu Apapun Kecemasan Dan Pencobaanmu Tulisan Roh Nubuat Mengatakan Paparkanlah Segala Perkaramu Dihadapan Tuhan Dengan Gamblang Dan Jangan Ditutup Tutupi Jiwamu Akan Disalut Ketahanan Jalan Jalan Akan Dibukakan Bagimu Untuk Melepaskan Dirimu Dari Kesukaran Dan Kesulitan Semakin Engkau Menyadari Kelemahan Dan Ketidak Berdayanmu Semakin Kuat Engkau Dalam Kekuatannya Semakin Berat Bebanmu Maka Akan Lebih Banyak Berkat Jika Dilemparkan Kepada Pemikul Beban Itu Yaitu Yesus Kristus Saudara-saudaraku Sahabat ini Adalah Sahabat Perjamuan Kita Adalah Orang Berdosa Kita Banyak Melakukan Perkara-perkara Yang Bertentangan Dengan Tuhan Dengan Kasih Anugerahnya Pada Hari Sahabat Yang Suci Ini Dia Datang Menunjukkan Kemurahannya Dia Mengundang Kita Semua Untuk Menghadiri Upacara Perjamuan Kudus Seperti Yang Ia Pernah Teladankan Kepada Kedua Belas Muridnya Saudara-saudaraku Yang Kekasih Anggota Jemaat Inlan Empire Bila mana Kesempatan Yang Indah Ini Diberikan Kepada Kita Jangan Keraskan Hatimu Mari Kita Datang Kepadanya Jangan 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 Seorang Mengatakan Saya Akan Perjamuan Suci Kalau Saya Sudah Benar Di Hadapan Tuhan Justru Saat Engkau Memiliki Beban Yang Berat Di Dalam Hidup Inilah Satu Kesempatan Bagi Kita Untuk Menghampiri Dia Kita Bisa Ingat Judas Dengan Teguran Dengan Undangan Kasih Sayang Yang Diberikan Oleh Yesus Kepada Kedua Belas Murid Itu Yesus Mengharapkan Judas Akan Menerima Panggilan Itu Namun Sudaraku Apa Yang Terjadi Dengan Judas Tulisan Ronubuat Mengatakan Gantinya Dia Harus Datang Menyerahkan Pengakuannya Di hadapan Yesus Kristus Dengan Semua Rencana Jahatnya Dia Berdiri Dari Kursinya Kemudian Dia Berjalan Dan Dia Melewati Pintu Ruangan Atas Dan Turun Kebawah Tulisan Ronubuat Mengatakan Sejak Dia Langkahkan Kakinya Lewat Pintu Ruangan Di atas Itu Pintu Telah Tertutup Bagi Judas Kiranya Pekabaran Di jam Khutbah Ini Boleh Membawa Kita Boleh Kita Mengasihi Tuhan Dan Kita Berseru Tuhan Aku Mau Jadi Milikmu Terima Aku Ampuni Aku Dan Mari Kita Datang Mengikuti Perjamuan Suci Dengan Acara Basu Kaki Di Ruangan Fellowship Hall Sehingga Acara Ini Boleh Memperdamaikan Kita Dengan Allah Yang Di Surga Sebaraku Sebelum Kita Berdoa Sahabat Ini Adalah Sahabat Yang Keempat Dari Bulan Mart Sahabat Dimana Kita Diundang Untuk Mengumpulkan Persembahan Pendidikan Kita Ya Pendidikan Kita Kami undang Di akun Kita Untuk Mengumpulkan Persembahan Setelah itu Nanti Kita Menyanyikan Lagu Sion Nomor Dua Dan Saya Akan Layangkan Dua 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 Diana Dua Sono Dua 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 Adalah Dua An Dua di Terima kasih.